Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kicau kembali lagi di channel ini Dimanapun kalian berada Semoga tetap sehat Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rezekinya Amin Ya Rabbala Alamin Burung perenjak Merupakan salah satu jenis burung kicau Berukuran kecil yang banyak diminati di Indonesia Burung ini di dalam taksonomi hewan Dikelompokkan ke dalam dua famili Yaitu famili Silvidae dan Cistikolidae Kedua famili itu memiliki banyak kesamaan Di antaranya adalah sebagai berikut Memiliki tubuh berukuran kecil Dengan panjang sekitar 10-15 cm Tubuhnya ramping dan berekor panjang Memiliki suara yang nyaring Dan seringkali berkicau secara tiba-tiba Dan hidup berkelompok Di Indonesia terdapat lima jenis spesies burung perenjak Yang masing-masing memiliki keunikam Dan karakteristik tersendiri Mereka biasanya dapat ditemukan Di daerah pekarangan Sawah, kebun ataupun semak belukar Di sana mereka secara alami Akan memangsa ulat dan serangga lainnya Berikut ini beberapa jenis burung perenjak Yang ada di Indonesia Pertama, burung perenjak merah Burung nama latinnya Ortotomus rufiseps ini Merupakan jenis burung perenjak Yang paling banyak dicari Karena dianggap memiliki Kicauan paling rajin Kebanyakan perenjak merah Bulu tubuhnya terdiri dari tiga warna Yaitu kombinasi warna oranye Abu-abu Dan putih Walaupun ada juga yang hanya memiliki dua warna Yaitu abu-abu dan oranye Sedangkan bagian kepalanya berwarna oranye Bagian sayap Ekor dan tubuh bagian atasnya Berwarna abu-abu Ataupun berwarna putih Burung pejantan memiliki ukuran Badan lebih besar dari betina Selain itu burung jantan Mempunyai warna lebih cerah Dan terdapat semburat merah di kepalanya Kedua Burung perenjak jawa Burung ini memiliki nama latin Prinia familiaris Mayoritas bulu tubuhnya berwarna kecokletan Pada bagian dada dan tenggorokannya berwarna putih Bulu perut berwarna kekuningan Sedangkan pada bagian samping dada dan paha Berwarna abu-abu Di bagian sayapnya terdapat dua garis putih Ketiga Burung perenjak lumut Burung yang bernama latin Ortotomus sutorius ini Merupakan anggota dari famili Silviidae Ia di Indonesia dikenal juga dengan sebutan Cinenen pisang Perenjak lumut memiliki ukuran tubuh kecil Panjangnya hanya sekitar 10 cm Bulu kepalanya hanya memiliki tiga warna Pada bagian dahinya berwarna kemerahan Pada bagian samping dan bawah kepala berwarna abu-abu Dan bulu alisnya berwarna kuning Pada bagian bawah tubuhnya berwarna putih dan tengkoknya abu-abu Bulu pada bagian punggung, sayap, dan ekornya berwarna hijau lumut Hal itulah burung ini disebut perenjak lumut Keempat, burung perenjak coklat Burung yang bernama latin Prinia polycroa ini sering kita kira perenjak padi atau perenjak jawa Hal itu dikarenakan ketiganya memiliki warna dasar yang sama yaitu kecoklatan Burung perenjak coklat memiliki tubuh besar dibandingkan jenis burung perenjak lainnya Yaitu panjangnya 15 cm Mayoritas tubuhnya berwarna coklat Dengan sedikit corak berupa coretan atau bintik yang berwarna hitam Ekornya panjang dan di bagian ujungnya berwarna putih Burung ini sangat mirip dengan perenjak padi Perbedaan keduanya adalah warna perenjak coklat bulu bagian punggungnya lebih tua Selain itu jumlah coretan pada perenjak coklat lebih banyak daripada perenjak padi Kelima, burung perenjak padi Burung ini memiliki nama latin Prinia inornata Ia merupakan salah satu famili Cistiklidae Burung ini banyak ditemukan di daerah rawa-rawa dan persawahan Ia memiliki ukuran tubuh dengan panjang 15 cm Hal ini membuatnya menjadi salah satu burung perenjak terbesar Burung ini memiliki paru yang berwarna coklat pada bagian atasnya dan kemerahan bagian bawahnya Mayoritas bulu tubuhnya berwarna coklat keabu-abuan Sedangkan pada bagian bawah bulu tubuhnya berwarna putih kusam Sobat kicau, itulah tadi beberapa ciri dan jenis burung perenjak yang ada di Indonesia Seperti penjelasan singkat tadi Bahwa burung perenjak termasuk salah satu jenis burung kicau yang paling banyak diminati kicau mania Karena suara kicauan burung ini sangat gacor Sehingga bisa dijadikan masteran burung kicau lainnya Sekian penjelasan singkat, jenis dan ciri-ciri burung perenjak yang ada di Indonesia Saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah hadir dan support channel ini Salam sehat selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!